Sumber tuan suap ini, ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa S.C. Jadi dia sampai menjual rumahnya untuk ini, tapi ini juga belum kita lakukan penontonan, hari ini masih sedang dilakukan penontonan. Kronomis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2016 pukul 10.40, KPK mengamankan penasihat hukum terdakwa S.C. yang bernama BN dan K. Kemudian seorang pak hitra dari pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter. Jadi lokasinya daerah Sunter, Jakarta Utara, sesakat setelah penyerahan sejumlah uang melalui BN kepada R. Dari tangan R, penyidik mendapatkan uang sejumlah 250 juta dalam tas plastik berwarna merah. Lalu setelah itu, setelah diadakan inkubrasi dengan cepat, kemudian dilakukan tindak pemerikunnya bergerak menuju tiga lokasi berbeda untuk nyamankan tiga orang lainnya, yaitu S.H. S.H. ini adalah kakak dari terdakwa S.C. Di rumahnya di daerah Tanjung Tew, Jakarta Utara juga pada pukul 13. Kemudian K. yang merupakan kepala tim penasihat hukum terdakwa S.C. di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari. Dan DS, DS ini adalah panikra pengganti di pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini diambil di kantor pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar pukul 18. Malang betul nasib S.H. kakak Saipul Jamil. Setelah sang adik difonis tiga tahun kurungan penjara, tindakan suap yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum, menjadikan statusnya ditingkatkan sebagai tersangka bersama para pengacara Saipul Jamil. Dan beruntunglah tiga orang lain yang ditangkap, mereka dikembalikan ke rumah karena tak terbukti ikut lakukan suap perkara ini. Setelah penangkapan, setelah melakukan pemeriksaan satu kali 24 jam, pas penangkapan KPK melakukan berlaku-perkara yang baru saja diselesai dan memutuskan untuk meningkatkan status. Dari tujuh orang tersebut, ditetapkan empat orang sebagai tersangka dan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Yaitu, yang satu adalah yang inisial R, yang merupakan, dia ini merupakan pemeriksaan ya, disangkatkan melanggar pasal 12, huruf A, atau huruf B, undang-undang tipikal. Kemudian, terhadap, ya selain pasal 12, ini atau pasal 11, ya pasal 11, undang-undang pidana korupsi, tiga pidana korupsi nomor 3199, seperti mana diberbuat undang-undang nomor 20-21. Minto pasal 55, ayat 1 ke 1, atau hati. Mereka ini adalah yang melakukan dan menurut melakukan dan yang turut serta melakukan. Ketiga orang saksi, D2DS, bersama dengan DS ini adalah Pemidra Pondanti, di Pemidra Pondanti, Pemidra Pondanti, Pemidra Pondanti, bersama dengan dua orang supir, ya. Supir lainnya telah dipulangkan. Dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya nanti di dalam rangka pengubangan penyelidikan, akan bisa dipanggil kembali. Pemidra Pondanti, Pemidra Pondanti, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhasil dengan fakta ini Ipul pun bisa dipastikan akan ditangani oleh KPK, tentunya dengan proses pendalaman terhadap kasus ini. Terima kasih. 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 Sudah diputus, memang nanti kasus ini adalah kasus penyuapan, tinggal memang itu tadi apakah berhenti di Panitra atau memang ini juga ada pesanan dari Majelis Hakim. Itu punus, kita tidak tahu, biarlah penyidik KPK yang menjelaskan nanti siapa-siapa pemesan uang ini dan uang siapa dan untuk apa, apakah juga ada pengaruhnya. Untuk mempengaruhi keputusan, biarlah nanti KPK yang membongkar itu. Hari ini KPK rencananya akan mengumumkan dua orang pelaku yang juga melakukan penyuapan. Jika memang benar salah satunya adalah kakak Saipul Jamil, maka hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Saipul yang saat ini tengah berada di balik dinding penjara. Lantan seperti apa pesahabat melihat permasalahan yang bertubi-tubi menghampiri Saipul Jamil? Oh itu nggak bisa, nggak berani komentar juga karena belum paham beritanya, nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Cuma dengar kata orang, kan kan kalau kata orang bisa berubah-berubah, bisa beda-beda. Saya juga nggak ngerti masalah hukum juga, pasti yang lebih ngerti, yang lebih paham gitu. Kalau saya sih dongain yang terbaik aja, misalnya ini kan dia tertimpa musibah, tertimpa hal buruk, semoga tidak tertimpa hal yang lebih buruk lagi. Pengadilan tinggi akan memperberat, tetapi dengan adanya kejadian ini, ya, Jaksa juga pasti menjaga nama baik dia, menjaga nama bersih nama Jaksa. Jaksa pasti harus banding. Puntut-puntutnya tadi kita dengar, semua pun masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan di media cetak dan media TV, bahwa panitranya dengan kuasa hukumnya dengan salah satu keluarga Saipul Jamil kena OTT, artinya kena operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah artinya ini kan tidak bersih, artinya keputusan hakim dalam memutus itu ada sesuatu, karena memang itu sudah diputus. Memang nanti kasus ini adalah kasus penyuapan, tinggal memang itu tadi apakah berhenti di panitra, atau memang ini juga ada pesanan dari majelis hakim. Itu punos, kita tidak tahu, biarlah penyidik KPK yang menjelaskan nanti siapa-siapa pemesan uang ini, dan uang siapa, dan untuk apa, apakah juga ada pengaruhnya. Untuk mempengaruhi keputusan, biarlah nanti KPK yang membongkar itu. Bingung ya, pemirsa. Ya, yang pasti memang kabarnya uang tersebut dilakukan untuk meringankan hukuman dari Saipul Jamil. Sekarang ini semua bukti sudah ada, kenapa menjadi tersangka juga sudah ada, ya biar proses hukum yang sekarang berjalan. Apapun itu ya, kita melihat saja perkembangannya seperti apa ya, pemirsa. Nah, baiklah pemirsa, dan selanjutnya ini akan ada berita dari Marini Zumarnis yang tengah berbuka karena kehilangan ayah anda tercinta. Berita yang start lagi tetap di Instagram lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!